Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku bakalan review dan bagi-bagi ID lagi guys Kalian tonton videonya sampai akhir dan jangan skip videonya biar kalian gak ketinggalan ID-nya Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi di luar dari semua itu, aku udah bikin ini semaksimil mungkin, supaya semirip mungkin sama yang ada di film ya Jadi semoga kalian suka and happy watching guys! Oke, kita review dulu dari sekeliling rumah ini ya guys Jadi aku liat tuh rumahnya tuh pake pagar mewah gitu Pagar emas putih gitu kalau gak salah Jadi aku inisiatif bikin kayak gini guys, karena kan di Sakura gak mungkin kan ada pagar yang mirip banget sama yang di aslinya Jadi aku bikin kayak gini, abis itu ini di belakang rumahnya, jujur aku gak tau ya gimana bentuk rumahnya tuh Soalnya di Google tuh gak ada bentuk rumah yang bener-bener dia tuh nunjukin 100 sudut rumahnya gitu loh Jadi aku kayak lumayan bingung, jadi udah lah disini aku coba berusaha nebak-nebak bentuk rumahnya kayak gini Sambil aku nonton beberapa episode supaya, supaya aku tau gitu gimana sudut rumahnya Aku nonton episode 1 sama 2 kalau gak salah, itu lumayan banyak banget nyorot bagian sudut rumahnya Oke, setelah dari keliling-keliling rumah tadi, jadi sekarang kita langsung aja masuk ke bagian dalam rumahnya guys Nah jadi di bagian halamannya ini, aku liat sekilas-sekilas gitu kalau dia tuh kesini tuh kayak luas gitu ya guys Terus di bagian sini harusnya ada pagar gitu, cuma gak aku kasih pagar karena aku kehabisan props Nah terus di bagian sini tuh aku bikin ada jalan buat ke bagian belakang, soalnya aku liat sih kayak gitu ya guys Terus aku gak tau ya guys, kolam renangnya ini ada di samping rumahnya atau ada di belakang rumahnya Tapi karena aku liat di salah satu episode, kalau kolam renangnya itu ada di bagian belakang rumahnya Dan kolam renangnya itu kayak bulat gini, jadi dia kolam renangnya bukan bulat sih Tapi kayak bulatnya tuh bukan bulat kayak gini sih guys yang aku liat Tapi yaudahlah karena di Sakura cuma ada kayak gini, jadi yaudahlah kolam renangnya aku bikin kayak gini aja guys Tapi semoga kalian suka ya guys, jujur aku takut banget kalau kalian malah kecewa banget sama hasil yang aku bikin karena gak mirip sama aslinya Oke lah, sekarang kita langsung aja review, abis itu kita keliling dulu ya Ini untuk bagian sini, aku bakalan review detailnya, tapi yang bagian sini nih Aku kalau diliat dari sini, ini ada yang di Google Maps, aku liat ini bentuknya tuh kayak gini guys Cuma aku gak tau belakangnya tuh kayak gimana, terus sudut kanannya tuh kayak gimana Ini cuma sudut kirinya aja yang ada di Google Maps guys Nah aku bakalan review detailnya, disini tuh aku bikin kayak ada emas gitu, penyangganya tuh warna emas Habis itu di bagian atas sini tuh aku bikin atapnya tuh pake tiga atap Jadi ini tuh bener-bener nguras props banget guys, karena sekali bikin aku tuh pake tiga atap Nah disini juga tetep aku bakal bikin tiga atap nih, kayak gini tuh Jadi ada tiga lapisan atap gitu, biar dia keliatan lebih real dan lebih mirip Nah kalau ini, aku gak tau sih ini kayak gimana ya bentuk aslinya Aku bikin kayak gini aja lah, jadi dia mirip kayak masjid guys, kalau dari deket ya Tapi udahlah ya, nah terus bagian sini-sini aku gak tau nih bentuknya kayak gimana Nah jadi yaudahlah, aku bikin kayak mengikuti kreativitas aku sendiri aja guys nih Di lantai tiganya tuh jujur aku gak tau kayak gimana guys Aku bener-bener kayak ngikutin kreativitas aku aja Jadi mohon maaf banget ya temen-temen Tapi disini aku bener-bener udah berusaha banget supaya semirip mungkin Nah terus disini jendelanya tuh aku juga bikin kayak berusaha semirip mungkin Meskipun disini emang masih banyak banget kurangnya guys ya Karena aku menghemat props juga, soalnya kalau emang bener-bener dimiritin banget sama propsnya Itu bakalan banyak banget props yang aku keluarin cuma buat jendela aja guys Nah abis dari jendela sini, aku juga bikin kayak ada pilar-pilar kecil disini Soalnya aku liat segitu guys Abis itu ini di belakang rumahnya Aku liat di salah satu foto di Google Maps Kalau disini tuh ada 4 pilar Jadi aku gak tau ini di belakang rumah atau di samping rumah Intinya ada 4 pilar kayak gini Sama dia tuh lantai duanya tuh kayak gini guys nih Sama ini yang paling penting banget Aku bikin effort itu untuk lampunya guys nih kayak gini Ini lucu banget sih menurutku Kalau dari jauh dia keliatan bagus gitu Kayak keliatan lampu mewah Tapi kalau dari deket itu kayak aneh banget Tapi udahlah ya Abis itu dari pilar sini kita review lagi Nah harusnya disini tuh masih ada bangunan nih Cuma aku gak tau gimana bentuknya Jadi yaudahlah ya Aku bikin sesuai imajinasiku aja guys Aku bener-bener kayak berperang sama imajinasiku Supaya rumah ini tuh kebentuk Soalnya ya ini rumahnya tuh yang keliatan cuma sudut bagian kanannya aja Jadi aku lumayan bingung gitu Oke sekarang kita langsung aja review bagian dalam rumahnya ya teman-teman Karena mungkin untuk luarnya yaudah Dia kayak basic banget kayak gini Dan juga di luarnya tuh aku gak terlalu banyak nambahin apa-apa gitu Karena aku mikir kayak Kalau misalkan di luarnya bagus Kalau dalamnya kosong itu percuma banget Kita review dulu di lantai pertama Jadi untuk lantai pertama ini bener-bener tinggi banget rumahnya Kalau kalian lihat tuh kayak Wow Oke kita review di lantai pertama sini Setelah dari pintu Assalamualaikum Ya dari sini tuh ada kayak sofa gitunya Aku gak tau ruang tamu atau ruang keluarga Tapi di salah satu episode aku belum liat Itu di sini tuh ada sofa merah gitu guys Dan itu banyak banget sofanya tuh Kalau gak salah Berapa ya? 5 atau gak 6? Cuma di sini aku bikin cuma ada 3 aja Karena kalau kita banyak masih props di satu ruangan Takutnya ruangan yang lainnya itu gak kebagian props gitu Jadi untuk sofanya disini aku agak sedikit Ini ya Agak sedikit polish juga Biar dia keliatan kayak yang di film Meskipun ini beda banget sama yang aslinya Tapi ya Saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya temen-temen Oke abis itu lanjut lagi Dari ruang ini Ini aku juga sampai karpetnya Sampai mejanya itu aku effort banget Bikin semirik mungkin Meskipun hasilnya gak mirip Gapapah Nah terus bagian sini tuh aku bikin kayak Ya biar dia gak kosong-kosong banget Biar keliatan mewah juga Aku bikin kayak Ada vase yang ciri basam Sama warna ciri basamnya tuh yang gelap Supaya dia keliatan lebih kayak Wow gitu Meskipun ini be aja Tapi yaudahlah ya Kita anggap aja ini wow ya guys Abis itu yang paling aku Kesel nih Aku kehabisan props Di bagian ini Aku harusnya disini tuh ngasih kayak Gordon yang di rumah-rumah mewah gitu Cuma karena propsnya abis Jadi yaudahlah kita ikhlasin aja Rumah ini tanpa Gordon Oke abis dari Sini Terus aku liat Di selesai episode Kalau di depan rumahnya Di depan Sorry Di depan ruang tamu Atau ruang keluarganya itu Ada Rak yang gede Cuma aku gak tau itu rak bentuknya itu kayak gimana Jadi Lagi-lagi disini aku bermain dengan Imajinasi aku teman-teman Jadi kita review disini Ada perapian Jujur aku gak tau Sebenernya tuh ada perapian apa enggak Sama disini ada rak TV gitu Ini raknya tuh kayak mini banget Kayak Yaudahlah ya Terus bagian atasnya tuh aku bikin ada AC gitu guys Biar dia kayak Ada AC Ya biar AC Biar ber-AC aja rumahnya guys Biar gak kosong-kosong di atas sana Jadi aku bikin AC aja Abis itu untuk TV-nya yaudahlah Dia basically banget Kayak Pada umumnya gak ada spesial Spesialnya Tapi overall Menurut aku ini Kayak lumayan mirip gitu sih Oke guys Abis dari ruangan pertama Kita lanjut ke ruangan kedua Yang ada di ujung sana Tapi sebelum itu Disini tuh ada banyak banget ruangan nih Harusnya aku gak tau segimana Bentuk asli Isi rumahnya itu Tapi di beberapa episode tuh Aku liat kalo Disini tuh ada Apa Ruang makan Terus seharusnya udah pernah Di bagian sini gak sih Terus bagian sini tuh ruangan Tapi yaudahlah Ini udah terlanjur Terbikin Jadi kita review aja Yang sudah jadi ya teman-teman Kita review dari yang paling kecil Eh dari yang paling kecil dulu Jadi di bagian sini tuh ada Kamar mandi Untuk kamar mandinya juga Aku bikin kayak Seminimalis mungkin Untuk menghemat props Nah disini ya Aku bikin ada wastafel Ini lucu sih cutie-cutie gitu Wastafelnya gemas Terus ini untuk Closetnya Ini agak aneh banget sih Menurutku agak aneh gitu Tapi yaudahlah ya Terus bagian sini juga Aku bikin kayak ada kayu-kayu gitu Habis itu disini ada betap Karena Eh Eh Oh akhirnya berubah jadi kuning sih Aku baru tau loh Oh jadi kalo dirubah Material Jadi dia kuning gitu ya Akhirnya ya Aduh sorry guys Ini kalian bisa diganti kok Soalnya ini bisa di edit ID-nya bisa di edit yang ini Kalian bisa ganti pake yang putih ya Kalo kalian mau Oke jadi Betap terus disini tuh ada Gordon nih Ini Gordon Ini Gordon yang yaudah Ini Gordon biasa aja Supaya gak ada nyintip guys Meskipun ini teramparan Tapi ya Seolah ini adalah Gordon bagus Yang tidak bisa diintip Oke Oke kita lanjut lagi ke ruangan selanjutnya Disini ada dua ruangan Dan ini tuh ada kamar semua Jadi Yang pertama ini kamar untuk Boy Jadi kan di Magic 5 itu Ada tiga cowok ya guys Awalnya tuh aku mau bikin Lima kamar gitu guys Cuma ya Ini propsnya gak cukup Kita harus inget kalo Propsnya cuma sampai 340 Terus dikali dua Jadi berapa tuh Terus abis itu kita Review disini Karena kosong banget Aku bingung tambahin apa Jadi aku tambahin ini tuh Ada drum set Sama ada gitar gitu Ini berbagai macam jenis gitar Aku taruh situ guys Abis itu di bagian sini Aku bikin ada Wait wait Aku mau Ada lemari Aku gak tau ya Aku bener-bener gak tau Gimana isi kamar dari Masing-masing kamar Pemainnya Magic 5 itu Karena aku Ya balik lagi Aku gak pernah nonton filmnya Tapi yaudahlah ya Disini ada lemari Abisnya udah tempat Untuk bandan makeup gitu Atau ya Ini untuk ngaca gitu lah ya Untuk mejanya Ini aku suka sih Karena dia kayak gemes gitu Terus Di bagian sini ada tempat untuk kerja Atau enggak untuk belajar gitu Seperti biasa Dan yang tau yang aku suka Bagian kasur dan bagian traktifnya Dia kayak Meskipun simple Tapi dia keliatan like Oh my god Good banget sih ini Abis itu Di bagian sini Ini ada kasurnya Warna biru juga Dan di atasnya tuh ada lampu gantung Yang aku make sama silinder Biar dia keliatan lebih Aesthetik Meskipun hasilnya enggak Yaudah lah Abis itu di atasnya tuh Aseh gak ketinggalan ya guys Terus juga aku kasih sekat Biar dia tuh agak Pripasi tipis Di bagian sini Oke guys Setelah dari kamar cowok sini Kita lanjut lagi Ke kamar yang ada di seberangnya Itu ke kamar girl Jadi untuk girl ya ini Basic banget untuk kamarnya Jujur aku juga kayak Kurang banget sih kamar ini Tapi yaudah lah ya Kita review Untuk lemarinya sama Kayak di kamar boy tadi Tempat makeupnya juga Hampir sama Kayak di boy tadi Cuma ini mejanya lebih minimalis Abis itu kasurnya Ini peluk-peluk sama Yang di boy tadi ya guys Lampu gantung sama Asehnya juga sama Bedanya tuh cuma warna pinya aja Nah kalau bagian traktifnya ini beda Traktifnya di bagian girl ini Lebih simpel Dan lebih Apa ya Lebih matching gitu warnanya Abis itu di bagian sini Ada rak buku Aku gak tau sih ngapain Naruh rak buku disini Yang menurutku ini Gak penting literally Tapi yaudah lah ya Abis itu di bagian sini Aku bikin ada tempat kerja Dan disini ada dua tanaman Di kedua sisi mejanya Yang ternyata ini tuh Bener-bener boros Ini yang bikin boros props guys Seharusnya aku ini pake plan A aja Tapi biar lebih estetik aja sih Aku pake itu guys Meskipun ya Lagi-lagi ini hasilnya tidak estetik Tapi yaudah lah ya Setidaknya kita sudah berusaha Oke guys Abis dari ruangan kedua ini Kita lanjut lagi ke bagian mana ya Oh ya Ini tuh ada tangga Untuk menuju lantai dua Aku gak tau ya Gimana tangga aslinya tuh Kayak berbelit-belit gitu kan Dan disini aku tuh Gak ada tangga yang kayak gitu Jadi aku bikin tangga kayak gini aja guys Abis itu Di bagian sini Aku bikin ada dapur Dan sempat makan Aku gak pernah liat Gimana bentuk dapur Di Magic 5 Jadi Lagi-lagi Yaudah ini beda aja sih Ini beda banget Kayaknya ya Gak tau juga sih Tapi semoga kalian suka guys Abis itu Ini dapurnya juga Simple banget re Disini ada Kulkas Abis itu Ada Mandarin segitunya Kayak ada tempat makan Yang pensi mininya Ini aku Furniturnya cuma tambahin Ini aja Microwave Terus bagian sini Ada wastafel Kompor Ini pokoknya aku pake kitchen set aja sih Di atasnya juga ada Kayak rak-rak gitu Oke Abis dari dapur sini Kita lanjut ke bagian depannya Yaitu tempat makan Nah Kalau tempat makan ini Aku pernah liat di salah satu episodnya Mereka tuh lagi pada makan gitu Kayaknya sering gak sih Kalau tempat makan tuh disorot Soalnya di beberapa Episode Aku liat sekilas-sekilas tuh Ada tempat makannya tuh Aku sering banget disorot Nah untuk tempat makannya sendiri Aku bikin beda Karena aku gak tau Gimana caranya supaya bikin Sama kayak yang di aslinya guys Jadi ya disini aku pake Kursi coklat Abis itu mejanya Yang aku liat di Yang aku liat Itu ada merah-merahnya gitu mejanya Tapi aku gak tau gimana Bikin yang kayak aslinya Jadi yaudah lah disini Aku bikin kayak gini aja Sama di bagian Apa ini Bagian tengahnya ada mandatik Sama ada kedua Minuman Biar dia lebih Bagus aja Terus bagian belakang situ Aku bikin kayak Yaudah cuma hiasan mewah aja Supaya gak kosong-kosong banget Nah di salah satu episodenya itu Ada seorang yang Lagi duduk disini nih Aku gak tau itu episode berapa Jadi orangnya tuh duduk disini Sama ada yang nyamperin Dari sini nih Katanya tuh dia gak bisa tidur Aku gak tau namanya siapa Tapi Aku liat sih kayak gitu Sama yang aku liat nih Kolam perangnya sampe sini Terus dia tuh kayak bulat gitu guys Yang digambar Cuma yang gak tau ya Bulatnya tuh kayak gimana Oke lah kita lanjut lagi Ke bagian Lantai 2 guys Karena lantai pertama Sudah kita lipit semua Mari kita naik ke lantai 2 Oke kita langsung aja naik Ke tangganya ya guys Disini aku pake ini Karena aku mau jalan guys Oke jadi Di lantai 2 nya ini juga Beda banget sama yang aslinya Karena yang aslinya aku gak tau kayak gimana Jadi yaudah lah Kita terima aja ya teman-teman Disini aku bikin kayak Ada lorong Tapi kayak Bikit banget Kayak mungel banget lorongnya Kita lanjut lagi ke bagian sini Disini tuh ada Satu dua tiga ruangan Dan di bagian Tengahnya sini aku bikin ada piano Biar ruangannya tuh gak kosong banget gitu Sama bagian sini ada kayak Yaudah lah Hiasan pipias Biar dia agak sepi-sepi banget Ruangannya guys Abis dari situ kita lanjut ke bagian sini ya Jadi bagian sini ada kamar mandi kedua Agak beda sama yang pertama tadi Yang pertama sini ada plan A Ada waspahful lagi Terus bagian sini ada tempat Closet Aku closetnya ini aneh banget sih Eh Oh my god Harusnya disini tuh ada Ada atasan gitu Cuma nak Kayaknya gak kebawah Tapi udahlah ya Terus habis itu dari sini Kita bikin ada Ini Nah kali ini putih nih guys Kali ini putih Untuk showernya Ini ada jendela juga Dan ada gorden nih Apa sih Kok kayak terbang Oke kita lanjut lagi ke selanjutnya Karena kamar mandinya disini sempit Jadi kayak aneh gitu Kalau di review Nanti kalian bisa lihat aja sendiri Ya guys Nah guys Jadi bagian sini itu ada Dua ruangan Aku bakalan masuk ke ruangan ini Yang paling aku suka Meskipun ini Kureng ya Jadi guys Ruangan ini tuh aku gak tau Ruangan apa Tapi aku bikin aja Karena kan dia tuh kayak Apa ya Dia tuh kayak punya kekuatan gitu ya Plus di salah satu episode-nya Aku liat mereka tuh lagi kumpul Di ruangan yang Aku gak tau itu ruangan apa Tapi kayaknya itu emang tempat Kumpul mereka Dan Dan yaudah Aku bikin juga nih Jadi mereka ini emang Rumah ini tuh cocok Untuk drama misteri gitu guys Aku bikin ini segelap mungkin Supaya dia kayak scary-scary gitu Scary tipis Meskipun ini Tetap keliatan Apa Cerah gitu ya Bakalnya aku cuma kasih liste Kayak gini aja Bagian sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 6 kursi Jadi kan disitu ada 5 pemeran Ada ayahnya Sama ada Neneknya ya Kalau gak salah Jadi aku bikin ada 6 kursi Eh Iya deng Tapi ini cukup untuk 6 orang aja Terus di tengah sini aku gak tau Random banget Aku bikin pake snowpack Gitu Snowpack Terus ada light Aku gak tau light apa Intinya kayak gini Sama bagian sini tuh aku gak tau apa Ini jam kayak udahlah lah Ini jam random aja temen-temen Oke balis abis itu kita lanjut lagi ke bagian Ruangan terakhir yang ada di rumah ini Oh my god Oh my god Disini tuh ada Apa Ini ada kamar guys Ini kamar utama guys Untuk bagian lemarinya Yaudahlah ini aku biasa aja bikin kayak Kayak gini Terus bagian depan sini Ini aku bikin ada tempat makeup Yang juga sangat terlihat Sederhana Non minimalis ya kawan-kawan Meskipun begitu Kita harus bersyukur Karena ini propsnya masih cukup nih guys Di kamar ini Terus bagian sini Ada aku kasih sekat gitu Ini Ini bener-bener kayak Eh jujur ya Ini aku kayak Ini apa sih maksudrak ini tuh apa Soalnya aku udah kehabisan banget Ide buat bikin Rak TV di kamar utama ini Jadi yaudahlah Aku tuangkan sisa-sisa ideku tuh Kayak gini Abis itu untuk kasurnya ini ya Lumayan bagus sih Apalagi kalo ditambahin Lampu gantung Ini bakalan bagus banget Cuma karena propsnya abis Jadi yaudahlah Wassalam ya kawan-kawan Abis dari kasurnya Kasurnya suka sih aku Kayak yang di hotel gitu Wow Abis itu Kita masuk ke balkon nih Ini balkonnya Oh ya sorry Kita keluar nih ke balkon Balkonnya tuh yang ada disini nih Yang ada disini kawan-kawan tuh Jadi disini balkonnya Langsung ke kamar utama Oke guys Abis itu Kita ke lantai ketiga Ini kan lantai dua Abis itu kita lantai ketiga Tapi kita masuk dulu ke Eh sorry Keluar dulu ke balkon Yang di bagian belakang rumah ini Nah kayak gini Abis itu di bagian sini Ada kayak gini lagi guys Aku liat di episode berapa gitu Dia tuh kayak jalan kesini kesini Terus ngobrol sama neneknya Nah kita bakalan ke lantai ketiga Tapi lewat sini ya guys Alias lantai ketiganya tuh kosong Aku gak bikin apa-apa di lantai ketiga Soalnya aku kehabisan props guys Kalian tau gak sih Apa yang bikin propsnya tuh Cepet abis Itu jendelanya guys Jendelanya tuh Bahkan aku pake satu ID tuh Cuma untuk bikin rumahnya aja Dan itu panggernya tuh Aku pake ID selanjutnya Karena emang rumahnya Setelah habisin ID itu Tapi ya gak apa-apa sih Hasilnya menurut aku ya Ini tetep oke juga Kayak gak semua ngecewakan itu ya Semoga kalian suka sih Oke guys Jadi ini di ID-nya Sekali lagi aku minta maaf Kalau misalkan rumahnya tuh gak mirip sama aslinya Karena emang Ya seperti yang tadi aku bilang Aku gak nonton filmnya Plus Ini adalah kali pertama aku liat rumah ini Itu pun ditunjukin sama kalian Aku kayak nyeritau gitu sih sebenernya Nyeritau rumahnya Magic 5 Terus kayak di Youtube tuh banyak banget Yang nunjukin alamatnya gitu Terus aku cari di Maps Dia keliatan di bagian kanannya doang nih Kalau di Maps ya Kalau kalian liat Dia tuh kayak gini aja nih Kayak gini Atau bahkan nih Di bagian belakang sini tuh gak keliatan guys Dia tuh kayak cuman setengkak Aku bener-bener Aduh ini gimana bikinnya Abis itu aku ya obrak-abrik Youtube Obrak-abrik Google Segala macem Sampai akhirnya Aku nemu bagian belakang rumahnya Terus gak sampe situ guys Tidak sampe situ Aku berusaha Untuk membuat rumah ini Aku nonton episode 1 Sama episode 2 Yang dimana Itu aku nontonnya di Youtube guys Karena emang Aku gak tau harus nonton dimana lagi Nah Terus di 2 episode itu Nunjukin lumayan banyak sudut rumahnya sih guys Dan ya Ya emang gak mirip sih ini Gak terlalu mirip Ini mirip cuma gak terlalu mirip Tapi yaudahlah Yang penting saya sudah berusaha ya teman-teman Oke lah guys Kalau gitu Semoga kalian suka ya Next request Kalian bisa tulis di kolom komentar Itu komentar yang paling banyak muncul Paling banyak kebaca Itu bakalan aku bikinin Kayak rumah Magic 5 ini guys Di setiap video aku Di setiap Apapun itu video aku Mau itu di TikTok IG atau gak di Youtube Masih banyak banget yang Bilang pengen rumah Magic 5 Jadi yaudahlah Aku bikinin Biar kalian seneng Itu kan gak kerasa udah sore kan Kita review selama berapa jam ini guys Sorry kalau kepanjangan ya teman-teman